hai hai yukur selamat detang difficult man dan welcome rough survival lagi my friend episode ke-24 sekarang ya oke wah kita lanjutin lagi my friend konten survival kita dirap ya Nah jadi nah ini Kenapa saya gak best scheme ya ini saya kasih tahu masih awal-awal ya awal-awal saya kasih jadi ini saya gak facecam karena sedikit apa ya sedikit gak itu my friend ya kak fit suara saya jadi saya kak itu ya kak-kak facecam nya dulu my friend ya lagi mau santai-santai dulu my friend ya dan juga ini saya recordnya udah pagi-pagi hari juga itu my friend ya pagi-pagi hari banget dan disini cuatanya pagi juga ya pagi malam malam ceng keren pagi hari dong malam dong kek kalau begitu ya mumpung pagi hari gini my friend soalnya episode hari ini kita mau mereview mereview lagi kak tuh kan mau mereview yaitu semacam apa ya aku dapat mod baru my friend yang mod ya mod itu mod untuk reviewnya itu di ini loh my friend di untuk Dragon ya nah dimana itu naik Dragon segel ya jadi di siku-siku yang nanti biasanya terbang wih tukang kalian lihat kan wah itu udah muncul my friend tadi aku cek gak ada loh sekarang udah muncul dong ada dua biji tuh my friend kalau kalian ya tapi lebih seruannya itu untuk pagi hari aja kita review my friend sekalian nanti saya cari ke pulau-pulau my friend soalnya disini saya mendapatkan koordinat lagi tuh kan ya koordinatnya di arah sana ya kalau yang sini sudah yang di depannya sudah tinggal yang ini ya tinggal yang itu juga kita akan bikin ini my friend obor-obor kan soalnya penterangan kurang gitu kan disini kan kalian banyak yang berkomentar itu itu kapalnya si abang penterangannya kurang itu nah ini episode kalian juga nanti kita akan itu ya pasang-pasangin penerangan penerangannya ya ya sekali lagi disini saya kayak pakai facecam karena itu ya suara saya sedikit gak enak gitu kan ya kehabisan suara kayaknya ya dan juga lagi gak fit juga gitu my friend jadi mau record-record santai jadi gak pakai facecam gitu dulu my friend ya semoga kalian terhibur juga gitu kan walaupun saya nggak pakai facecam ya my friend ya enaknya nih kita mulai taruh di bagian sini di bagian sini gitu kan ya di bagian penerangan 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 sini kayaknya di bagian luar deh ya di bagian sini deh tapi jangan terlalu banyak nanti terang my friend ya nah mungkin kalau untuk bagian ruang kemuji kita ya ini kita kasih penerangan yang ini aja my friend ya penerangan di bagian sini aku habiskan dong sini nah wah gak susah ya agak susah jadi saya masukin kedalam nah gini saya masukin kedalam sini boleh 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 tuh kan nah oke my friend jadi bagian sampingnya udah menyala-menyala gini kan my friend ya biar kelihatan keren dan untuk obor mungkin obor obor di sini dah ya Nah gini cukup kan masa kurang dong kalau gitu di sini saat kasih ya bagian sini di sini juga uh kan wah sedikit ngelag oh ya dan masih malam hari my friend ya dan naga saya wah naganya masih dong naganya masih dong ya nih kita kasih Oh ya di di bagian sini juga my friend ya ini kurang-kurang banget gitu kan ya ini kita kasih penerangan di ujung sini dikasih ujung kita kasih penerangan juga gitu kan ya di kapal-kapal kita ya Wow boleh-boleh yang di sini juga dong nempel aja ya nah jangan terlalu banyak soalnya kalau terlalu banyak saya juga bikin ngelag ngelag juga loh my friend ya bikin ngelag juga nantinya sini lagi di sini tempel di sini oke mulai terangkan Oke mantap tinggal yang mana yang sini ini kasih masa dikasih gini nah saya kasih bagian bawah biar gak kelihatan itu my friend ya biar kelihatan bagus gitu kan ya biar kelihatan bagus dan uh pagi hari dong waduh kita begadang malam hari my friend ya kita begadang-begadang malam hari dong kalau gitu kita balik ke atas sini my friend ya dan waduh cuacanya dong minta dibersihkan badainya ya Nah sekarang wapak udah pagi hari my friend ya tapi opernya gak bisa dimatiin itu my friend ya terus terus menyala gitu kan beda sama kayak lampu kayak gini nih kalau lampu yang ini masih bisa dimatikan my friend Nah tuh di turn on turn off turn off Nah gitu my friend ya enaknya kalau pakai lampu ini lampu mod my friend ya Nah sekarang kita cek mana itu Wih tuh apa itu siku nya di sana my friend ya Nah kita reviewnya nanti kalau kita udah sampai di pulau my friend ya Nah sekarang kita mau menuju ke koordinat yang sana gitu ya koordinat jadi kita naikkan jangkar hidupkan mesin Boy oke cepat ini Boy tenang-tenang Wah kecepatannya 1000 kali lipat 10 kali lipat dari engine yang sekarang ya ya engine mungkin saya cabutin aja my friend ya soalnya engine terlalu banyak dong gitu kan ya dan juga kita kita cek juga ini bagian engine engine kita gitu kan kekurangan apa gitu ya Wah iya ini kayaknya terlalu banyak my friend ya mungkin nanti kita bisa kurangin sedikit sedikit gitu kan ya ini kita isi-isi diisi 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 sekarang aku mau ngisi bagian madu-madu-madu Oh ya itu kan minta diproses ini sudah kita ambil yang sini sudah kita taruh matinya itu untuk daging untuk prosesinya masih banyak ini ya cuman tinggal kasih madu-madu aja ini ambil-ambil taruh ambil oke oke pas habis gitu ya dan kita cek baterai ini baterainya juga kan Oh my god lagi lagi dong cepet ya ini butuh kayaknya butuh banyak deh ini ya Punky Boy fullnya my friend kalau satu kayaknya kurang dong ini uang kan kurang penuh kurang penuh gitu my friend ya iya deh kapan-kapan nanti saya itu ya perbesar juga in my friend bagian untuk charger baterainya gitu ya sebel banget dong isi gak penuh-penuh mulu ya oke udah sampai kayaknya ya Oh iya Oh ini 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 Oh ini ini ah belok kanan belok kanan dikit oh 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 ini ini yang waktu itu kita pernah nyangkut gitu stak my friend ya iya 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 aku inget aku inget iya yang waktu itu kita nyangkut di sini gelo my friend kalian inget kan gitu yang kapal saya tiba-tiba masuk ke dalam gitu kan ya ini kenapa badai dah nah oke cuacanya udah saya tenangkan dulu my friend ya biar nggak berisik-berisik ya Nah kita cek sini sudah kayaknya belum ya belum saya eksplorin itu my friend ya belum deh aku mau lihat sikul eh sikul wah naga kita naga-naga sikulnya naga ini my friend ya beda-beda lagi dong uh 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 naganya seperti apa gitu my friend kok gitu kayaknya bisa nyerang nggak ya aku coba aku coba kok nggak bisa my friend ya nggak bisa turun dah kalau gitu kita coba Oh jangan jangan respon nanti responnya nanti dulu my friend ini kita cek 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 dulu di sini gitu kan ya kita cek 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 nah udah ada di sini kita cek adakah Oh pastinya ada dong Oh ayam langka uh bayangannya dong really men serem kali oh ayam 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 langka dong ayam yang pink pinggi-pinggi-pinggi ya nggak kena dong pinggi 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 mana pinggi ayo pinggi-pinggi kena kau mantap dah oke kita biarkan dulu di situ ya kita cari harta karun dulu my friend ya harta karun boy yang penting harta karun ayamnya nanti ya ada ayam nonton bayangannya dong serem banget dah bayangannya loh serem banget dong kok gak ada my friend di atas sini deh really boy really boy gak ada boy wah gak ada my friend ya berarti di seberang sana dong itu dong ya dan bayangan siku nya loh my friend gitu kan ya serem banget dong nah ini my friend ya udah kita udah di ada puncak dan bayangan gitu ya ya serem banget dan gimana tadi di sini my friend Oh di sini di sini rupanya kita udah sekop bro yang jauh-jauh ternyata cuman sampai sisinya dong Oke lah enggak ada lagi kan harusnya enggak ada udah 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 bersih ya cuman di sini bisa adanya satu doang gitu my friend nah sekarang kita mau coba si gel ya sih ini sebelum di sifil lebahnya itu kan oke sudah saya bersihkan ya sudah saya bersihkan dan mana segelnya wuuh segelnya kita coba responin dulu my friend kita respon responin animal yang namanya single dan ada yang berkomentar juga itu ngasih calon ke saya gitu ya Wah calonnya lumayan gigi my friend ya calonnya yaitu jadi kita itu disuruh ini my friend disuruh challenge ngebunuhin mama bear makai sepir gitu kan ya waduh really men sepir jadi butuhin banyak sepir dong gimana kalian setuju kan untuk kita itu kita terima challenge nya gitu kan ya jadi membunuh mama bear pakai itu ya pakai sepir dong waduh GG banget itu harusnya dong ya susah-susah orang lawannya itu my friend ya kalau pakai sepir ya Nah jadi tadi kita mau ngeresponin segel ya segel kita coba respon nah apa yang terjadi kok ada my friend coba kita respon lagi eh eh kalau kita coba terbang dulu my friend ya kan kalian bisa responin segel ya ini segelnya kok nggak respon masih yang itu my friend ya Nah kalau gitu kita coba terbang dulu my friend ya kan kalian bayangannya dong di kapal kita dong hahaha seru dong ini kita coba mode terbang my friend kita lihat dari dekat lagi seperti apa itu yang namanya segel dragon ya wah ini my friend ya uh uh seperti ini dong kok kepalanya kayak gini bro kok kayak bukan naga kok kayak kucing malahnya kepala ini nggak moncong lho my friend ya kan naga-naga biasanya mulutnya itu kan moncong ini kok kayak gini dong eh eh ngkong kepalanya kayak kepala kucing dong real man ini bisa saya bunuhin kan harusnya bisa saya bunuhin my friend ya iya my friend nggak bisa dibunuhin ya wah segelnya ya segel dragon ya dan anehnya ceng kepalanya kayak kucing ada-ada baik dong dugan ya kalau kalian lihat ya Jadi ada warna hijau biru dan kenapa saya nggak bisa responin segel dan kenapa saya tidak bisa responin segel klik 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 Tuhan nggak bisa dong apa harus aku ini ya ngelut ulang banyakin segel terus nanti segelnya saya pasangin modnya terus biar bisa berubah gitu kan ya kalau gitu waktunya akan masih ada kita cek ya kan ada yang berkomentar juga itu Bang coba itu ya apa itu ngex apa ngexplor ngexplor di dasar lautnya gitu kan ya ada apa di sini dan C nah kamu mau ngelawan op-wipon saya nih ya kamu mengelawan op-wipon saya ini kamu nggak tahu ini op-wipon saya ini geget ya demiknya 9999 gitu kan ya nggak sadar dia my friend ya Nah kita cekin cekin gitu kan ya Oh jangkar kita sini ya ini kata kalian tadi apa diwaktu episode keberapa gitu kan ada minta Bang cobain explore ke dasar laut Bang siapa tahu sih ini berenang saya kenapa lelet B ini kita coba set-set speed to set swim ya kita kasih set swing speednya nah mungkin ya biar cepat pergerakan kita gitu ya Oke ya sudah berjalan kita cek kok kayak biasa-biasa aja ada perubahan my friend nggak ada perubahan video nggak ada perubahan dan oh my god ini bretetnya minta dinaikan ini kok ada kayak putih-putih apa ini kotoran mungkin my friend Oh ya nanti dioko nanti siapa itu di saya cekin cekin di apa ya update-update yang sekarang itu my friend ya itu udah ada gambaran-gambaran untuk chapter ketiganya itu my friend ya begitupun juga dengan hewan-hewan ya apa itu eh ayah musuh-musuhnya gitu kan ya mungkin nanti saya tampilin gambar-gambarnya ini ya my friend jadi ada semacam ikan ya ikan di dasar laut itu kayak yang ada lampunya gitu my friend ya ikan apa itu ya Nah kalau seperti gambarnya seperti ini my friend ya itu ada ikan-ikan ada lampunya gitu my friend dan juga ada bangunan-bangunan sama hewan baru yang di laut yaitu ubur-ubur ya ubur-ubur waduh badai dong ternyata dong wah ha 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 mupung malam hari juga gitu kita cekin ini my friend ya kita cekin cekin gitu kan ya cekin ini sih kasih lampu obor penterangan juga gitu my friend ya untuk di bagian sininya cukup kan gitu kan ya kalau yang ini nak kasih gini aja my friend ya nah biar biar apa biar bagus terangannya gitu ya kita kasih obor di dalamnya gitu my friend ya Nah kita matikan lampu saya oh lumayan lumayan menyala gitu kan ya lumayan menyalakan aset-asetnya kan ya yang sini gak bisa Oh nyangkut sama tangga jeng Oh bisa-bisa ya hahaha bisa-bisa-bisa kita taruhin di bagian sini gitu my friend ya semangat lumayan terang kalau yang sini nanti tembus dong kita kasih satu di sini sini sama di sini akan lumayan terang Oke di bagian tropik kita lumayan terang gitu kan ya Oh keren-keren di bagian tropik dan disininya mungkin juga my friend ya kita kasih satu biar ada penterangan di bagian tangganya ya kita cek kita cek Oh iya dong Oh lumayan terang-lumayan terang dan ini saya lapar-lapar yang akan lumayan terang jangan terlalu banyak nanti cek nge-lag nanti nge-lag ya untuk di bagian sini sudah terang gitu ya nah dibagi tinggal di bagian sini di bagian sini nah ini PR ini kita taruh bagian mana ya masa gantung kayaknya gantung dah nah kayak gantung satu aja dan di bagian sininya juga nih my friend di bagian sini kita kasih di taruh dimana ya apa di sini apa bersih kayaknya gantung apa nempel di sini Oke di bagian ruangan dapur akan terang sekarang ya ada juga berkomentar bagian ruang dapur katanya dikasih itu ya water tank ya water tank sama apa itu iya water tank gitu kan terpuk gak cukup my friend ya sekali lagi enggak cukup gitu kan kalau dikasih gitu kan dikasih di bagian mana kan sempit itu kan butuh 22 peta ini dua peta akan balokan ini my friend ya kalau dikasih nah langsung kepenuhan ini kan udah fasilitasnya udah cukup gitu kan di sini kompor ini smelter ada kulkas kulkasnya kosong ceng smelter sama kompor gitu kan ya nanti kasih mana lagi itu kan ya untuk kasih itu nggak bisa my friend jadi ya seperti itu ya my friend ya dan untuk bagian sini ya penterangan-penterangan bagian sini ini cafeteria saya udah cukup kan masa dikasih penterangan lagi dong nah satu biji aja di sini gitu kan ya di sini juga Oke sudah jangan terlalu banyak untuk di bagian kandang kita penterangan cukup Oh hewan kita yang barusan kita dapatkan tadi my friend Wah lupa dong ayam-ayam-ayam masih ada di pulau ya kita ambil dulu ya lupa dong my friend ya lupa ayamnya yang belum ini ya ayam-ayam pink my friend jadi ayam pink kita ada dua dong Wah iya dong jadi ayam pink kita ada dua nah ini kalau udah ada kopal-kopalan ini saya minta komentar-komentar dari kalian yang mau ngasih nama gitu kan ya untuk yang kemarin saya cek dari komentar kalian yang ngasih nama yang lumayan menarik unik gitu kan ya jadi ada yang ngasih nama dari anjara suhandar ya my friend ya jadi dia mau ngasih anjar ini anjar kok anjana anjar dia ngasih namanya hewan dadang sama dudung ya berarti yang yang mana itu ya yang kambing ya kemarin kita mau ngasih nama kambing ini kita lepasin dulu weh itu kan sudah ada kita jadi ayam pinknya kita ada dua ya mungkin yang mau ngasih nama-nama-nama namanya harus kopal my friend ya namanya harus kopal kayak upinipin sama kayak yang ini ya ayam sayang biru kecil ini namanya upinipin dan untuk yang kembing putih ini dari anjar dari anjar siapa tadi lupa dong namanya dari anjar dari anjar suhandar ya dia ngasih namanya dadang sama dudung Wow lumayan unik gitu kan ya namanya ya eh kok 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 ah dia mau ngasih nama-namanya dadang mang dadang gitu kah hahaha mang dadang gitu kan biagaknya kita kasih mang dadang ya emang dadang Oh cukup my friend yang mang dadang sama mang udung apa mang dudung ya mang dadang sama mang dudung ini mang dudung mang dudung nah ini kita kasih nama mang dudung ya mang dudung Oke jadi mang dadang sama mang dudung yang akur ya mang dadang mang dudung yang akur terus yang upinipin yang akur juga akur jangan akal nanti dimarahin Kak Ros gitu kan ya Kak Rosnya mana Kak Ros Kak Ros ini ya Kak Ros ya kok bukan ini ayam yang barusan dapat Oh ini Kak Ros nah ini Kak Ros kan ya Oh ya gitu kan namanya Kak Ros my friend ya Kak Ros ya Oke jadi kita masih lanjut my friend ya untuk ini ya untuk penerangan-penerangan gitu kan ya penerangan-penerangan bagian mana lagi dong kayaknya sudah dong ya kayaknya sudah my friend jangan terlalu terang terambang Oh di lantai dua ya lantai dua kayaknya ini kita kasih di sini ya untuk dekorasi lantai dua kayaknya itu bagian ini saya mau bikin tempat santai-santai gitu maafren soalnya luas juga gitu kan ya pokoknya tepat santai-santai nya supir-supir orang-orang gitu kan ya kayak semacam apa sebutannya ya nantinya ya bukan cafeteria tempat santai nongki-nongki gitu kan ya nongki-nongki gak tuh dan untuk di bagian ini ya belakang ini ada yang berkomentar juga minta dikasih semacam apa itu ya semacam apa itu semacam penjualan gitu penjualan tiket untuk bioskopnya gitu my friend ya kita taruh Oke udah terang-terang bagian scene my friend ya untuk di bagian ini Oh ya ini minta dicabut my friend ya iya belum bisa cabut-cabut gitu my friend ya nanti kita warna-warnai ini dulu my friend ya tadi jadi saya sudah cabutin untuk bagian rumput-rumput di ruang bioskop gitu my friend ini kita warna-warnain dulu wah satisfying gitu kan ya jadi ruang bioskopnya kata kalian dikasih warna hitam kalau warna hitam kurang bagus gitu my friend ya kurang bagus gitu kan ya soalnya nanti bagian luar juga ikut hitam gitu my friend ya kan kalau dikasih nah kalau di sini kita kasih karpet kaya ya dan ada berkomentar juga di sini kita kasih tangga ya kalau tangga-tangga di sini gitu kan ya tapi ah kapan-kapan lah ya kapan-kapan nanti ada kontennya sendiri manada konten videonya sendiri untuk perombakan dan untuk resolasi apa itu rev renovasi ya renovasi bagian kapal-kapal kita semuanya gitu kan ya dari komentar-komentar kalian gitu mah kalau gitu ini kita akan mau akhiri videonya my friend tapi sebelum itu saya mau ceking lagi gitu my friend ya kita mau ceking apa yang mau lihat di pagi hari ini mode terbang gimana itu naga 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 my friend halo kok gak ada kurang tinggi kah nah oh ini my friend wuhuh itu kan ya kepalanya kayak kucing my friend ya kalau kalian lihat ya kepalanya kayak kucing gitu kan ya wuara apa di raf ada naga my friend ya di raf ada naga gitu kan ini pulau kapal kita kalau dari atas Wah seperti gitu my friend ya tampilannya ya dan disini jadi reviewnya seperti ini dulu my friend untuk apa ya untuk reviewnya naga kita kita jadi nakanya gak bisa di respon my friend ya Patel saya sudah mencet apa itu sikl ya sikl ya ini sikl itu kan dari sikl kan ya itu gak bisa di respon gitu my friend yang aneh itu kenapa ya jadi oh my friend aku kelabaran Oke sudah ya Nah jadi untuk episode nya seperti ini dulu my friend ya jadi terima kasih semuanya sudah mampir gitu kan kita kembali ke kapal nah jadi seperti itu my friend kan untuk reviewnya ya dan mana itu sikl eh sikl apa tuh anaknya berada di atas gitu kan ya Wah itu kelihatan-kelihatan dikit gitu kan ya jadi bayangnya sedikit serem gitu my friend ya waduh gg 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 ya Oke jadi untuk episode nya seperti ini dulu my friend untuk ngereview sambil explore-explore di bagian pulau-pulau cari harta karun ya harta karunnya hamsong selalu dong hamsong hamsong gitu kan ya waduh dan kita masih tetap untuk memakai mele ini ya untuk mele-nya makai op-wipon dan untuk jarak jauhnya pakai pistol gitu my friend ya Oke my friend jadi jika kalian suka dengan gameplay episode kali ini jangan lupa di like my friend dan juga di subscribe ya jadi kita tembusin untuk tahun ini sampai 2000 my friend yang 2000 subscriber jadi bantu support saya di tahun ini sampai 2000 subscriber ya karena di 2000 subscriber itu nanti saya ada video spesial ya my friend video spesial 2000 ya jadi kalau sampai tahun ini kita nyentuh subscriber saya sampai 2000 nah itu nanti ada video spesial gitu ya di akhir apa di akhir-akhir tahun itu my friend ya oke cuy mungkin cukup jangan judul saya kurang lebihnya tolong tulis di kolom komentar dan jangan lupa berlangganan saya Fikal Pemamit sampai secara dua tahun ini saya juga dapat menonton di depan saya juga sampai jumpa di dengan kami Terima kasih.